Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua pada video kali ini saya akan mencoba melakukan tutorial bagaimana cara melakukan perhitungan analisis regresi berganda itu secara manual menggunakan menggunakan Microsoft Excel ya Nah di sini kita ada dua variabel bebas X1 X2 dan satu variabel terikatnya yaitu Y ini ada X1 X2 Y nah yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita membuat X1 kuadrat X2 kuadrat Y kuadrat X1 Y X2 Y serta X1 X2 pertama X1 kuadrat dulu berarti X1 kita kuadratkan ya kita kuadratkan kemudian X2 kita kuadratkan juga kemudian Y kita kuadratkan juga Y kita kuadratkan juga kemudian X1 dikali Y ini ada X1 kita kalikan dengan Y kemudian ada lagi X2 kita kalikan dengan Y X2 kita kalikan dengan Y juga kemudian X2 ya kemudian kita jumlahkan ya kita jumlahkan kita jumlahkan kemudian kita buat rata-ratanya nah oke sudah nah dalam uji regresi berganda kan kita harus mencari B1 B2 dan konstantannya ya B1 B2 dan konstantannya oke nah untuk mencari B1 kan kita butuh sigma X kuadrat sigma X1 Y sigma X2 Y dan seterusnya nah kita rumusnya pakai yang ini yang pertama kita cari sigma X1 kuadrat ini hasil yang sudah saya hitung sebelumnya ya karena saya butuh latihan juga nah sigma X1 kuadrat itu sigma X1 dikuadratkan gitu ya sigma X1 dikuadratkan kemudian dikurang sigma X1 dikuadrat dibagi N gitu ya nah berarti ini kan sama dengan sigma X1 kuadrat ada disini ini X1 kuadrat ini sigma sigma itu total gitu ya dikurang sigma X1 itu adalah ini dikuadratkan ya dibagi Nnya ada 7 nah ya dapatlah 24,85 sekian kemudian sigma X2 kuadrat itu sama dengan sigma X2 kuadrat sigma X2 kuadrat ini ya X2 kuadrat ini sigmanya kemudian kita kurangkan dengan sigma X2 ini dikuadratkan dibagi Nnya ada 7 ya sekarang sigma X1 Y kemudian ini sigma Y kuadrat berarti sama dengan sigma Y kuadrat ini Y kuadrat ini ya dikurang dengan sigma Y ini dikuadratkan dibagi N Nnya ada 7 sekarang sigma X1 Y itu kan sigma X1 Y X1 Y mana ini ini dikurang ya sigma X1 dikali Y sigma X1 dikali sigma Y sigma Y baru kita bagi dengan 7 N ingat tutup kurung dulu ya karena ini satu kesatuan nah dapatlah 22,28 yang masih sigma X2 Y juga sama ya sigma X2 Y X2 Y kita kurangkan dengan sigma X2 sigma X2 X2 ini sigma X2 kemudian dikalikan dengan sigma Y mana sigma Y sigma Y ini ya oke kita bagi dengan Nnya 7 ya kita tutup kurung nah dapatlah 5,57 ya kemudian yang X1 X2 itu sama dengan ya sigma X1 X2 ini X1 X2 ini sigma nya totalnya ya dikurang dengan sigma X1 dikali sigma X2 sigma X1 dikali sigma X2 itu ya dibagi Nnya ada 7 ya kita tutup kurung nah dapatlah 1,7 sekian setelah kita menghitung ini baru kita bisa menghitung koefisien B1, B2 dan konstantannya berarti untuk B1 nya ini kan hasil hitungan saya tadi ini kita hitung ulang itu sama dengan ya yang pertama sigma X2 kuadrat berarti ini ya ini kita kali dengan sigma X1 Y kita cari ini sigma X1 Y tutup kurung ya kita kurangkan dengan sigma X2 Y ini sigma X2 Y dikali dengan sigma X1 X2 ini X1 X2 oke setelah itu kita tutup kurung ini kan ini kan nanti dibagi yang di bawahnya berarti kita tutup kurung semua dibagi yang di bawahnya sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat sigma X1 kuadrat kita kali dengan sigma X2 kuadrat ini ya kemudian kita kurangkan dengan sigma X1 X2 dikuadrat ini sigma X1 X2 kita klik kita pangkatkan 2 tutup kurung ya ini kan satu kesatuan berarti kita tutup kurung lagi tutup kurung ujungnya juga kita tutup kurung ya tutup kurung ya kita enter dapatlah dia 0,85 sekian kalau dibulatkan 0,86 ya kemudian yang B2 itu caranya sama ya sigma X1 kuadrat berarti ini kita kalikan dengan sigma X2 Y sigma X2 Y berarti ini kita kurangkan dengan sigma X1 Y sigma X1 Y berarti ini ya dikali dengan sigma X1 X2 berarti ini ya oke kita tutup kurung karena akan dibagi satu kesatuannya kita bagi dengan sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat ya dikurang dengan sigma X1 X2 dikuadratkan ini dikuadratkan ya nah karena satu kesatuan itu tutup kurung semua ya ujung sama pangkalnya kita enter dapatlah 0,55 sekian kalau saya buatkan jadi 6,55 ya sekarang konstantannya yang kita cari nah untuk mencari konstantannya berarti lihat sama dengan ya ini sigma Y ya sigma Y berarti ini ada Y sigma nya ini ya total Y gitu ya tutup kurung dikurang dengan B1 dikali sigma X1 B1 kita sudah dapat ini dikali dengan sigma X1 ini X1 ini sigma nya ya kemudian tutup kurung kita kurang dengan B2 ini ya B2 berarti kita klik yang ini B2 yang ini dikalikan dengan sigma X2 sigma X2 ini ada X2 ini sigma X2 totalnya ya tutup kurung nah karena ini satu kesatuan berarti kita tutup kurung semua ya baru kita bagi dengan N N itu apa banyaknya data tadi 7 ya dapatlah A nya 3,08 kalau saya buatkan 3,09 nah berarti persamaan regresi pergandanya itu kan adalah itu kan adalah Y sama dengan A kemudian ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ya B2 dikali X2 begitu ya berarti persamaan regresinya ini adalah Y Y sama dengan A nya berapa min 3,09 min 3,09 gitu ya ditambah B1 nya 0,86 0,86 X1 ditambah B2 nya 0,55 0,55 X2 oke teman-teman demikian tutorial bagaimana cara menghitung atau mencari regresi berganda nah sebenarnya ini sudah saya hitung juga menggunakan aplikasi SPSS ini hasilnya ini hasilnya menggunakan SPSS dia hasilnya juga sama lihat disini disini dapat dilihat bawasannya hasilnya sama nah untuk konstantannya A min 3,09 untuk B1 nya 8,58 ini untuk B2 nya 0,55 oke demikian teman-teman semoga video ini dapat membantu teman-teman yang lagi belajar atau lagi mereview materi untuk regresi berganda akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi kecgetahuan selamat pagi 0,55 Terima kasih.